hai 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 semua Selamat datang di channel nonton singkat kembali lagi bersama saya Mary tidak lupa saya mendoakan semoga kita semua sehat selalu sebelum masuk alur ceritanya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel nonton singkat di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The Twin 2022 The Twin adalah film horor psikologis asal Finlandia yang hadir di Amerika Serikat pada tanggal 6 Mei 2022 lalu Oke tidak perlu berlete-lete kita langsung saja masuk ke alur ceritanya film ini menceritakan sebuah keluarga yaitu Anthony dan Raquel beserta anak mereka Elliot keluarga itu baru saja mengalami tragedi mengerikan yang mengakibatkan anak mereka bernama Nathan meninggal untuk melupakan bayang-bayang dan kenangan Nathan keluarga tersebut memutuskan untuk pindah dari kota New York ke kota terpencil di Finlandia tepatnya kampung halaman Anthony rumah yang akan mereka tempati dulunya adalah milik seorang pendeta di waktu yang bersamaan tetangga pun mengunjungi mereka sebagai penduduk baru mereka diundang untuk datang ke acara penyambutan sebelum tidur Elliot sempat meminta sebuah ranjang dan dibuatkan makam untuk Nathan tak ingin membuat Elliot sedih Raquel pun menuruti permintaannya keesokan harinya Anthony membawa keluarganya menaiki perahu lalu mengitari danau di dekat rumah ia memperlihatkan tembok batu bersejarah yang telah ada sejak ribuan tahun lalu konon katanya siapapun yang meletakkan tangan di batu itu lalu membuat permintaan maka permintaannya akan dikabulkan selesai berkunjung ke tempat itu mereka lalu pergi menghadiri undangan penyambutan sebagai penulis buku yang terkenal Anthony dan istrinya Raquel disambut dengan hangat disinilah Raquel dan Helen saling berkenalan akan tetapi penduduk kota yang lain terlihat memandangnya dengan aneh Helen lalu mengajak Raquel berbicara empat mata namun anehnya Helen yang baru saja bertemu Raquel malah mengatakan jika ia bermimpi tentang Raquel tentang sebuah permintaan dan permintaan itu telah dikabulkan namun saat mendengar kedatangan Anthony Helen pun beranjak pergi Raquel mencemaskan ucapan Helen namun Anthony mencoba menenangkannya dan mengatakan jika Helen hanyalah orang gila di kota itu karena penasaran diam-diam Raquel mendatangi rumah Helen dan menanyakan maksud dari perkataan Helen Helen pun menceritakan jika di kota itu semuanya saling terhubung sawah ladang pekarangan semuanya berbentuk bulat melingkar semua itu mengarah ke batu sesembahan terungkap bahwa penduduk kota tersebut ternyata sekte pengabdi setan tepatnya iblis inkubus yang memang bersemayam di kota tersebut karena ia sudah mengabulkan permintaan Elliot maka sebagai imbalannya ia menginginkan jiwanya Elliot mendengarnya Raquel yang tidak percaya langsung pergi meninggalkan Helen keesokan harinya Raquel bercerita ke Anthony jika Elliot mulai bertingkah aneh dan mengaku bahwa dirinya adalah Nathan setelah kejadian itu Raquel memutuskan untuk menghilangkan seluruh barang-barang Nathan di kamar Elliot lalu membawanya pergi ke dokter dokter menjelaskan jika Elliot adalah cerminan emosi dan ketakutannya Raquel menyadari tidak mendapatkan jawaban yang ia harapkan dengan kesal Raquel pergi meninggalkan dokter itu setiap malam Raquel selalu bermimpi buruk ia selalu melihat kejadian aneh yang berkaitan dengan kematian putranya Nathan tengah malam Elliot membangunkan Raquel dan mengajaknya melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan arwah Nathan Raquel diminta untuk menatap sebuah lilin lalu menatap ke sebuah cermin namun tiba-tiba sebuah tangan muncul lalu menggenggam tangan Raquel seketika cermin itu pun terlempar di tengah ritual Anthony muncul bersama beberapa warga kota Anthony mengatakan kalau mereka menginginkan Elliot jika Elliot diberikan maka Nathan akan kembali tanpa basa-basi warga kota lantas menangkap dan membius Raquel di dalam tidurnya Raquel bermimpi jika ia sedang berada di ritual untuk dijadikan ibunya setan dan Elliot yang dijadikan tumbal akhirnya tewas di tangan ayahnya Anthony di sisi lain Helen yang juga bermimpi buruk akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Raquel ia menceritakan tentang mendiang suaminya yang tewas akibat diraksuki iblis lalu ia memberikan Raquel sebuah foto yang dimana bayangan suaminya tidak ada di dalam foto itu karena penasaran Raquel pun mencoba memotret Elliot menyadari dirinya sedang dipotret Elliot dengan kesal pergi meninggalkan ibunya di kota Raquel menyempatkan untuk mencetak foto Elliot setibanya di rumah ia diam-diam mengecek hasil cetakan tersebut dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa tidak ada satupun foto yang menampilkan sosok Elliot di dalamnya Raquel segera memperlihatkan hasil cetakan foto itu pada Helen Raquel menegaskan jika ia benar-benar telah memotret Elliot dan kini ia mulai percaya pada Helen Helen menduga jika Elliot telah diambil oleh setan dan meminta Raquel untuk membawanya bertemu Elliot rencananya Elliot akan dibawa menemui Pastor Pasili ia yakin Pasili bisa membantu mereka ia menduga bahwa sebenarnya Anthony telah membuat perjanjian dengan iblis kesuksesan yang dibayar dengan nyawa Nathan lalu untuk menghidupkannya kembali mereka membutuhkan saudara kembarnya yaitu Elliot mendengar itu Raquel langsung mempercepat laju mobilnya setibanya di kamar Elliot Helen terlihat ketakutan dan menyatakan bahwa Raquel sakit tak diduga saat Helen membuka pintu penduduk kota mulai muncul lalu menangkap Raquel beserta Helen lagi-lagi Raquel dibius setelah tersadar Raquel segera mencari Elliot lalu membawa Elliot pergi meninggalkan rumah menyadari Raquel pergi Anthony segera berlari mengejarnya Anthony berusaha menenangkan Raquel namun Raquel terus menghajarnya menggunakan sebuah batu disinilah Anthony akhirnya mengungkapkan kebenarannya ternyata mereka tidak memiliki anak kembar dan Elliot hanyalah kayalan dari Raquel yang trauma akibat kecelakaan waktu itu Raquel mengendarai mobil dengan membawa Nathan lalu terjadilah kecelakaan yang menewaskan anak mereka Nathan rasa sedih dan marah akibat kehilangan anak sematawayangnya membuat Raquel menciptakan sosok Elliot dan hal tersebut yang membuat keadaan Raquel menjadi jauh lebih baik namun semakin lama Raquel malah semakin dalam memerankan permainan tersebut ini yang membuat Anthony jadi khawatir di saat Anthony berusaha meyakinkan Raquel Elliot kabur dengan alasan akan dibunuh oleh warga kota yang membuat Raquel langsung mengejarnya hingga mereka tiba di sebuah lumbung gandum Anthony menyusul mereka untuk menegaskan bahwa Elliot hanyalah halusinasi belaka untuk membuktikannya Anthony menjatuhkan buliran-buliran gandum ke arah yang dianggap Raquel ada Elliot melihat itu Raquel pun mencoba menghentikannya namun naas Anthony malah terjatuh dan tewas Raquel lalu mengecek tumpukan gandum dan ia tidak mendapati tubuh Elliot di sana singkat cerita Anthony akhirnya dimakamkan tepat di sebelah makam anaknya Nathan saat memasuki mobil Raquel melihat ada Anthony dan kedua anaknya yang telah menunggu dengan senyum bahagia seakan tidak terjadi apa-apa Raquel pun pergi meninggalkan pemakaman dan film pun selesai film ini benar-benar membuat penonton jadi menembak-tebak arah filmnya alurnya memang sedikit berbeda dengan menghadirkan plot pemuja setan namun pada akhirnya malah menjadi tidak jelas apakah mereka semua benar sekte pengabdi setan atau hanya merupakan kehayalan Raquel belaka oke seperti itulah alur cerita dari film The Twin terima kasih telah menonton hingga selesai sekian dulu dari saya jangan lupa bahagia dan sampai bertemu lagi di video berikutnya bye-bye